Hai CoFriends, di sini kita memiliki soal berapakah persentase diskon yang diberikan atas penjualan buku tersebut. Di sini kita sediakan ilustrasi seperti berikut, di mana harga awalnya adalah Rp68.000 menjadi Rp51.000, artinya buku tersebut mendapatkan diskon. Untuk menentukan persentase diskon, dapat kita tentukan dengan cara harga awal buku tersebut sebelum diskon, kita kurangkan dengan harga setelah diskon, dibagi dengan harga awal, kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka dapat kita substitusikan, di mana harga awalnya adalah Rp68.000, kita kurangkan dengan harga setelah diskon, yaitu Rp51.000, kemudian kita bagi dengan harga awalnya adalah Rp68.000, selanjutnya kita kalikan dengan 100%. Maka Rp68.000, kita kurangkan dengan Rp51.000, kita dapatkan hasilnya adalah Rp17.000, kemudian kita bagi dengan Rp68.000, dan kita kalikan dengan 100%. Maka Rp17.000, dan Rp68.000, kita sederhanakan, kita bagi dengan Rp17.000, maka di sini hasilnya 1, dan di sini hasilnya adalah 4. Sehingga kita dapatkan 1 kalikan dengan 100%, yaitu 100%, kita bagi dengan 4. Maka persentase diskon yang diberikan atas penjualan buku tersebut, kita dapatkan dari 100% dibagi dengan 4, yaitu 25%. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.